Hai Oke Halo semuanya selamat datang kembali di lokal sepi mananteng kembali game sama aku di Genshin Impact ya gitu dan ya ini adalah mungkin konten keberapa ya saya bikin konten Genshin Impact karena kebanyakan mau main Genshin Impact di live streaming kali ini kita main konten saja ya lalalalala ya gitu dan btw balik ngapain hari ini gitu dari sini saya mau kasih tutorial cara bikin yang buruk demikmwana tembus sampai 100.000 ya gitu sampai gede kalian bisa lihat sobatnya gitu udah gede gitu gimana caranya sih Bang gitu aku mau gitu ya Nah sebelum karena kekasih ke ritual saya jelasin dulu kenapa itu bisa terjadi ya itu disini kita lihat di talenta ya gitu dan btw saya nggak pakai face game mas ya gitu kita lihat talenta Stellar Phantasm Stellar Phantasm Stellaris Phantasm ini ya jadi setelah Phantasm ini apa ya jadi disini bisa-bisah bisa dijelasin ya dengan illusory bubble mengurung musuh di dalam gelombong bintang bintang dan menyebabkan efek wet musuh yang lemah dan akan terkurang tersebut bergerak saat musuh gelombongan terkena damage akan muncul efek berikut menyebabkan efek omen nah efek omen ini ya yang menyebabkan damage dia bisa lebih dari 1000 ya gitu dengan efek 1000 ya gitu jadi dengan ke dengan 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 misalnya dia temukan misalnya kayak gelombong-gelombong merah kayak gitu ya itu langsung muncul ke damage 1000 ya gitu gimana caranya gitu kita lihat tuh di start skill Nah kita lihat bahwasannya dan emek terdapat ilusory bubble bisa up sampai 780% ya bonus damage 56% dan durasi omen 5 detik ya jadi kalau kalian misalnya ingin dan untuk memunculkan omen berarti kalian harus tunggu sekitar eh 3 detikan ya gitu kalau biar untuk mendapat demik yang maksimal ya jadi memang disini kita tentang timing timingan ya gitu ya kita lihat disini juga ya meningkatkan demik yang diterima musuh selama durasi omen ya sejak pertama kali oke ini nggak penting sih ya kita lihat jadi meningkatkan demik lebih bisa dibilang 170% ya berarti itu udah besar sekali ya gitu dan ya dan perlu diingat juga bahwa kalian juga harus apa meningkatkan eh talenta kalian setelah sepatutnya kalian ke level yang udah gede ya ke level 8 ya gitu ke level 8 ya supaya demik yang dihasilkan bisa jauh lebih maksimal terus dengan kita lihat stat juga ya gitu di sini etek disini juga kalian apa-apa ya create rate kalian dan create damage harus besar kalau bisa create damage-nya bisa 100% supaya demiknya bisa lebih sih bisa tembus sampai 100% karena berhubung karena saya cuma dapat artifact yang create rate jadi ya udah juga ya udah sih gitu dan disini juga kita bisa lihat ya atk kita dapat tambahan tambahan 1162 ya dengan elemen termasri 187 ini elemen termasri ini supaya kita apa demik apa demik elemen tanya jauh lebih sakit juga ya gitu dan jangan lupa juga kasal hydro damage bonus kalian juga diperhatikan juga 32% ya gitu jadi ini kita lihat seoke dulu aja ya apa elemen saya disini saya dapat noblesse 20% harusnya saya dapat noblesse sama ini apa sama apa sama heart of deep ya karena dengan heart of heart of deep ini bisa menambahkan damage hydro sama cara 15% ya gitu dapat 15% ya karena dia tuh harusnya menggunakan ini tapi ya mencari artifact itu tidak semudah seperti apa yang orang pikirkan ya gitu ya di sini juga saya menggunakan apk juga ya dengan create-nya tambah 7,4 juga ya kalau kalian beruntung misalnya oh ya kalian menggunakan branding artefaknya sangat beruntung sekali mungkin akan kalian akan mendapatkan create rate dan create damage ya kalau anda seperti itu kalian benar-benar hoki ya gitu terus juga disini saya juga menggunakan noblesse oblige ya karena dia menambah apa meningkatkan 20% damage elemental burst ya gitu disini ya memang ya di sini juga atk juga disini substratenya sayangnya ini aja cupu-cupu ya saya malas nyari itunya apa malas nyari apa malas nyari apa nyari apa nyari artifaknya karena jujur nyari artifak bintang 5 itu tidak gampang ya itu tuh disini juga ada element amestri 187 ya juga itu element amestri juga diperlukan juga ya dengan substratenya juga disini memang saya pokok atik dan disinilah ya yaitu create rate ya anda bisa menggunakan kita atau create make nah gitu disini saya mau tuker nih jadi kretemik nih apa tamas dimana mungkin bisa ganti ya hehehe ya bisa ganti enggak ya kita ini kita coba kita ganti ya oke ya yang bedu saya apa saya korbankan ya gitu nggak apa-apa ya yaitu ini di HP ya digunakan HP dfdf ya sedangkan ini bukan kritemik ya sebenarnya ya apa mana ini bukan DPS saya tapi berhubung untuk apa-apa demi 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 apa demi sebuah apa dema konten itu lihat demikian juga emaknya sempurna jadi saya tukeran sajalah ya malas Pak begitu malas pas saya nyari konten apa nyari apa nyari apa nyari apa nyari artifaknya jadi tuh dengan substratenya m4-4-4-5-6-3-7 dengan akrit demik 14% seharusnya bisa lebih sakit ya gitu oke ini adalah showcase dari apa dari artifaknya ya gitu kita lihat berapa tadi saya udah ganti uh ya lumayan juga 64% dengan kredit 43% ya gitu jadi saya bisa expect demikian saja bisa lebih besar lagi ya tuh jangan lupa senjatanya juga ya senjata juga pengaruh ya saya menggunakan I of perception tapi banyak orang yang menggunakan map merek map merek gitu mana map merek eh di witsit nanti itu kalian bisa menggunakan di video dewitsit juga tapi disini saya akan menggunakan I of perception ya tetapi direkomendasikan sih menggunakan ini sih ya apa menggunakan the wits the witsit ya gitu karena disini lihat penyempurnaan sebuah musik dapat meningkatkan sebuah detik tapi meningkatkan 60% reaktif menggunakan 60% Aryan kodemik ya karena memang the witsit paling perfect tapi karena sebelum saya build jadi saya menggunakan area perception aja ya gitu karena dia memiliki 50% dan juga mengatakan dp270% ya gitu harusnya sih kita menggunakan ini ya gitu nih ya jujur dia menggunakan ini juga ya the witsit saya antar saya canggih dulu saya unlock dulu ya Oke saya unlock dulu saya mau enchant ya gitu nih dari penapa sih Oh perempuan satu ya Oke jepang lagi harusnya saya menggunakan ini ya itu meningkatkan 60% mtdm ikut 300 elemen tamestri harusnya saya menggunakan ini ya gitu ya rekomendasi kamu karena witsit saya enchant dulu bentar ya ya oke ntar dulu saya enchant dulu ya jadi kenapa video-nya jadi berbalik-balik ya sorry ya saya juga senyata ini saya penasaran Oh saya butuh ini ya nggak papa ya karena dia saya nggak pakai ini dulu ya the witsit senyata ini belum pakai dulu ya waktu ketiknya pikir ini sih tetapi yaudah kalau tidak apa-apa ya gitu kita sementara pakai ini karena mona itu buat bahwa rekomendasi bukan witsit diberikan dengan air perception Oke terus ada itu aja konstelasi mungkin ada yang bilang katanya mona bisa konsatu baru bisa gitu ya tetapi ada orang biasa ya asalkan lu dapat konser konser nolpun ya nggak apa-apa karena ada pokok 2 juga jujur saya maennya free-to-play nggak pernah gaca-gaca nggak pernah apa itu in you know ya jadi bener-bener berdetail-betail juga jangan lupa ini delapan ini sih yang paling pentingnya depan ini anak ini ya oke ya terlangsung eh buat atur dulu sebelum saya omona kita lihat juga Bennett ya gitu sebagai pemicu ya ini saya belum level up ya nantilah ya gitu oke di sini juga bisa lihat talentenya juga dia lepas sembilan nah kenapa sih banyak orang yang mengidolakan si bernet ya kalau kita bisa lihat bernet itu jika dia ada HP di dalam lingkaran di bawah 7% HP akan terus bertulih ya jumlah penggantung HP bernet jadi maka HP bernet berapa ya gitu maka dia hilih sini nah tapi bukan itu yang paling penting yang paling penting dia dia dapat dia apa memiliki bonus ya gitu semacam buff ya semacam ngebuff ya semacam put ini di mana dia menemukan bakar etek 95% inilah yang bikin Demek mona itu bisa sampai 100.000 gitu sampai gede-gedean ya karena berkat dia juga gitu loh lihat aja ya bisa sampai 95% dengan dua-dua detik ya karena ini saya udah udah ini ya gitu ya udah udah gede juga itu dan gede juga ya bikin-bikin gede 55% ini ini dari mana dari ateknya si bernet ya ateknya bernet ini tuh 162 dari sini 152 ya memang etek saya masih sorry banget ya masih belum dibuat ya sorry ya gitu ya karena disini juga tepuknya juga disini tepuk wajib nobles ya itu mereka tekan 20% ya wajib disini ya sebagai buff wajib juga ya wajib disini ini saya sorry aja nih ini belum di enchant-enchant ya ya nyari artefaknya masih cupu-cupu ya gitu karena belum branding apa belum branding artefak lagi ya gitu aja sih ini ya ini intinya seperti itu kita lihat dulu lah ini satu HP ya susah juga masih cupu-cupu sorry banget ya gitu ya tapi yang ada kriteria juga ya oke itu terus kenapa menggunakan sukros sukros ini untuk kalian sebenarnya tapi sukros tidak terlalu berguna kalau kalian misalnya tidak apa melawan musuh yang apa eh yang enggak ada res-resnya gitu yang ada resistannya gitu karena bahwa bahwa karena saya mau misalnya ada resistan maka ya udah saya menggunakan sukros dengan set artefak for disini karena pilih ini bisa meningkatkan nampus weird dan mengurangi rusuk elemental res ya gitu mengurangi elemental res resistan ya tapi kalian juga bisa melihat aktif kok bisa menggunakan jin menggunakan bisa menggunakan Fenty akan bisa menggunakan MC ya tapi kebanyakan menggunakan apa sukros ya gitu kenapa saya menggunakan barbara gitu karena kit dulu diingat bahwa mona itu adalah hydro elementalnya apabila satu party menggunakan dua-dua barbara mental apa barbara mental hydro dia apa mungkin ya sekitaran-sekitaran hydro-hydrodamage mereka bertambah jadi 14-15% kalau nggak salah aja sekitar segituan lah ya oke kita langsung demonstrasi aja ya tutorialnya gimana ya intinya sih beat kalian harus ini dulu ya oke Oh saya juga belum pakai buff juga ya saya mau pakai buff dulu ya maaf mohon maaf mohon maaf saya mau pakai buff buff dulu ya kalau kalian masa DM kalian terlalu belum belum sempurna ya saya udah pakai DM ini aja ya gitu sini juga dan jangan lupa menggunakan ini itu meningkatkan intensitas elemental hado meningkatkan hado DM oke oke kita lihat dulu ya oke kita langsung harusnya sih ini dulu ya oke kita coba lagi sekali lagi ya tadi 70 ribu cuma karena memang saya kurang lama aja ya 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 ritualnya harus benar soalnya sih ya oke kita banjur-banjur ya oke 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 itu dapat banget banget ya Oh puh Rp. 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 gila ya gila matiA yg ya jadi seperti itu Kita, saya mau tes damage disini ya Biasanya saya tuh kalau mau show off damage disini Karena disini dia meningkatkan create damage sepatu 120% Gila Oke, yang pertama saya pasti memulakan Bennett Yang kedua, Mona Ini sama, ini sebenarnya ini sih Oke, sebenarnya gak usah pake ini juga gak bisa sih Cuman ya Oke, akan ada res ya Oke, kita coba tes disini Ya, saya harusnya damage-nya bisa 100 ribu lebih Saya sudah tembus sampai 130 Dan berhubung karena Bennett saya disini udah dibuff Harusnya bisa lebih kuat lagi dong Harusnya lebih besar lagi damage-nya Kita coba, oh, oke, tidak Physical damage, oh tidak, saya menggamesh ini saja ya Oke, kalau disini urutannya beda ya Disini saya urutannya Ada yang mana, disini, lo gak ada Ya, oke, musuhnya ini Oke, ini sudah, disulangi Oke, ulangi, 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 ulangi Ulangi, tadi agak, agak gagal Ya, saya gak langsung ke Bennett, ke kick dia Selesai Oh, masalah Oh, posisi Di fas3ท Hostusopen cembilan ribu Mau kalau itu menikmati Masalah 150 ribu Itu kalau saya hitung-hitung Selesai Wow, coba kita, kita ulangi lagi, kita ulangi lagi. Oke, ini, Barbara tadi, ya, biar bisa ini, oke, 149 ribu, sepertinya saya udah, sepertinya saya segitu, ya, sepertinya segitu adalah damage terbuka saya, 149 ribu, ya, udah muntah seperti itu, ya. Jadi, ya, itu adalah, apa, itu adalah damage pasimal saya, jadi spear abis, saya bisa 140 damage, ya. Ya, memang saya akui, apa, apa, ininya memang mereka belum ini, ya, belum maksimal, ya, seri banget, mungkin saya harus juga sampai mengorbankan ini. Ya, sebenarnya saya juga gak mau, tapi ya, sudah lah, ya. Jadi, ya, udah, itu aja untuk, apa, untuk video hari ini, itu adalah tutorial cara, apa, cara buff damage. Jadi, yang pertama adalah Bennett dulu, ya, Bennett plus Mona, langsung Bennett lagi. Jadi, cuma dua karakter doang, Mona, Bennett, Mona. Nah, kalau misalnya yang punya race seperti tadi, kalian menggunakan sucrose, ya, saya menggunakan Barbara untuk buff agar bisa attack-nya bertambah, kalau, sepertinya, ya. Jadi, yaudah, itu aja untuk, apa, Bruce Mona, yang bisa damage-nya sampai 150 ribu, gila. Ya, dan, yaudah, itu aja untuk video ini, jangan lupa like video ini, komen kalau misalnya ada pertanyaan, dan jangan lupa subscribe ke Lucasfilm 5.6 untuk video yang baru, ya. Jadi, yaudah, itu aja untuk, apa, untuk, apa, untuk sekarang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.